Intro 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 Halo Gamer, setemu lagi dengan gue Loloch Kali ini gue ada di DG Con Day 2 Bersama Sharky dan Gorilla nih Waaayah Kira kira seperti apa sih keseruannya Langsung aja yuk, kita langsung Intro Halo Gamer, setemu lagi dengan gue Loloch Di sebelah gue ada Ketua Region Bogor, The Vito, Evos Fans Mantap nih, gue mau nanya-nanya sedikit nih Menurut lu gimana nih, Evos Kali ini bakal gaspol banget Membalaskan dendam FFVM kemarin Gimana nih? Bakalan gaspol parah ini Udah semangat membara ini Membara ya, membara banget Kali ini gue bersama salah satu pemain Onyx Olympus Yaitu Tayo nih, kira-kira hari ini Akankah mengulang Performanya bagus juga apa? Kalo menurut gue Kemarin di FFVM gue kurang Tim gue kurang Nah tapi di DGL ini Gue yakin bakalan naik performa kita Kali ini gue udah bersama OP Esports Yaitu Bapia nih Nah ini gue mau nanya-nya dikit nih Siapa sih tim yang paling kalian waspadai Di DGL 2022 untuk hari ini? Kalo tim yang diwaspadai sih Tapi ibaratnya semua tim ya Karena kita ya respect semua tim lah ya Soalnya Bahkan tim yang ibaratnya kita anggap lemah pun Bisa jadi kuat di Di round-round selanjutnya juga gitu Jadi ibaratnya semua tim kita waspadai Tapi yang paling diwaspadai siapa nih? Ya tentunya yang tim-tim ibaratnya Yang udah punya sejarah juara-juara Kayak misal EVOS atau ONIC Ya RFK kemarin barusan Kali ini gue udah bersama Salah satu tim komunitas EDAN Esports Dan ini adalah kaptennya yaitu Jarod Tim yang paling kalian waspadai Di DGL 2022 kali ini? Enggak ada bang Kita sama ratain semua Karena enak esports semua juga kan? Semua semua juga Jadi seru banget Seru banget Karena aku liat juga ini rame banget ya Antusias para pengunjungnya juga luar biasa Karena banyak boot-boot menarik juga disini Iya Dan ini kan di selenggarakannya 28-30 ya Jadi kayak seru banget Dan tadi tuh ada talk show juga Dimana pembicaraannya semuanya keren-keren banget Ada 12 sesi loh Kita kan menjadi penutup sesi Keren-keren banget Terus kayak jangan lupa semuanya dateng ke sini DGL 2022 Selain ada boot-boot menarik Besok juga ada JKT48 Tampil Alma mater kita Halo gamers Gue sudah bersama First Raiders Eclipse Joker nih Gue mau nanya-nanya sedikit nih Nih menurut lu Siapa sih tim yang paling lu antisipasi Dan pengen melawan di day 1 ini? Kalau antisipasi pasti seluruh tim Seluruh tim Kita pengennya juara sih Pengennya juara? Kita lalu pentingin tim lain Kayak mau bersama diri kita aja Halo gamers Gue udah bersama Foxa Athena nih Nah kali ini gue mau nanya sedikit Gimana melihat atmosfer DGL ini Bertanding sama tim-tim pro Kayak RRT sama EVOS gimana? Kalau saya yang jadi tantangan baru Tantangan baru? Ya jumpa-jumpa orang-orang besar Di tim besar Tapi buat tim kami sendiri Gak jadi Atau kan takut akan mereka Oh gitu Poin di peringkat berapa nih? Target peringkat hari ini Langsung tabrak di posisi 1 Atau main slow dulu Apa gimana? Consisten di top 3 aja sih Consisten di top 3? Ya minimal Kalau mentok-mentok minimal Masih top 5 lah Top 5 Untuk hari 1 dan hari kedua Kalau bisa? Kalau di kedua mah Harus ke 1 dolar Harus ke 1 ya? Oke mantap Halo guys Gue bersama tim GPX Achilles nih Justin Nah gue mau nanya-nanya dikit nih Apakah di DGL hari ini Atau besok Masih menjadi tim tukang tabrak atau enggak nih? Karena DGL ini mainnya 2 hari kan ya mas ya? Iya Jadi kalau hari pertama gue Objektif gue aja dulu main Kalau day kedua emang diperluin Buat main tabrak Day 2 gue main tabrak Tambah tingin Masih Masih Fat?? Masih 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 Eri Masih In all that is true The sooner the bad You need to believe In all that is right The sooner the bad So we can get the love going Get the love going on tonight The sooner the bad So we can get the love going Get the love going on Titulnya mereka coba lagi melihat Car of Boy in Ordinary dan mau dieksekusi Tapi Ivo sepertinya mau coba join fightnya Langsung dijabanin lagi 0-5 udah melemaju juga Sam di belakang Tapi Sam seharusnya akan ketemu dengan Tayo dari samping Tapi OB nya ditubahkan terlebih dahulu Ivo sementemukan kendali dan akhirnya Serang Rasha pun coba nembak sekali ke arah Sam di depannya Tapi ternyata belum ada knockdown yang Rasha didapatkan Rasha coba pegang lagi pelontarnya Cari momentum lagi Cari angle yang bagus Tapi sekarang posisi dari pertahanan team point We can get the love going on tonight We can get the love going The love going on tonight selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati